Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika desas-desus mengenai kemungkinan melakukan rombakan kabinet semakin kerap kedengaran, Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini kelihatan bersahaja menanggapi isu tersebut. Anwar bahkan bersikap terbuka untuk menerima sebarang pandangan daripada pihak lain mengenai kemungkinan tersebut. Kalau ada cadangan sila tulis kepada saya dan saya akan memberi pertimbangan yang sebaiknya katanya. Pedan Menteri berkata sedemikian pada sidang media selepas melancarkan pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu, ahli parlimen tambun itu ditanya mengenai spekulasi akan berlaku rombakan kabinet selepas pilihan raya negeri diadakan sebulan dua ini. Terut hadir di majlis yang berlangsung di pusat dagangan dunia KL itu, ialah Menteri Pendidikan Padlina Sidik. Sebelum ini, sebuah portal berita melaporkan tentang spekulasi berkenaan rombakan kabinet untuk menggantikan anggota kabinet yang tidak berprestasi. Ia juga didakwa membabitkan Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah di beberapa kementerian. Sementara itu bernama melaporkan, timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahir Hamidi berkata rombakan kabinet bahwa kerajaan perpaduan adalah hak mutlak Perdana Menteri. Katanya ia juga dibuat berdasarkan budi bicara Anwar Ibrahim. Lazimnya tidak seorang Perdana Menteri berbincang dalam mesyuarat kabinet untuk melakukan rombakan. Katanya selepas merasmikan Kemuncak Minggu Latihan Kebangsaan 2023 di Putrajaya hari ini.